Intro Tak menunjukkan jadi tiri meski mendapat tekanan luar biasa Itulah kehebatan intelijen Kopassus Kopassus kerap mendapatkan misi-misi rahasia Misi ini tak pernah diketahui musuh karena penyamaran tingkat tinggi Kisah kali ini tentang penyamaran Kopassus yang sangat berbahaya Ini dilakukan pada tahun 2003 Saat itu seorang prajurit Kopassus sebut saja Sersan Badri Mendapatkan tugas penyusupan ke lingkaran utama gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Aceh Dalam buku Kopassus untuk Indonesia Karangan Iwan Susato Dan EA Natanegara Dituliskan nama Sersan Badri Nama samaran yang ditugaskan masuk ke lingkaran utama organisasi gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 2003 Awalnya Sersan Badri melakukan analisis adat-istiadat masyarakat Aceh Kultur, budaya, dan sosial Analisis itu untuk memperoleh gambaran lengkap situasi lapangan yang bakal dihadapinya kelah Nyatanya Sersan Badri mendapatkan fakta bahwa sangat sulit untuk bisa masuk ke lingkungan organisasi GAM Namun, atasan tetap meminta misi dilaksanakan apapun resikonya Sersan Badri Sersan Badri lantas menerapkan hasil orientasi lapangan Dia menyamar menjadi pedagang buah durian Pedagangannya sabankali dikirim dari Medan ke Lok Sumave Lucunya, suatu hari saat ia mengirim buah durian menuju Lok Sumave Sersan Badri harus melewati pos penjagaan aparat keamanan Indonesia Ia kemudian ditempeleng oleh aparat Antaran meminta jatah buah durian dari Sersan Badri Pantas saja hal itu terjadi Rupanya, karena operasi rahasia ini hanya diketahui oleh segelitir orang di Indonesia Singkat cerita, Sersan Badri semakin terkenal sebagai pedagang durian sukses di Lok Sumave GAM pun turut menyoroti kegiatan dagang Sersan Badri Yang mungkin bisa mereka manfaatkan Kemudian, GAM mengajak Badri bergabung Sersan Badri bahkan mendapatkan tugas berat dari para peti giga Selama 3 bulan lamanya Badri harus mengecoh patroli tempur TNI Melarikan anggota GAM ke Malaysia dan masih banyak lagi Dari yang paling luar biasa Ia malah pernah dipercaya oleh pahlawan GAM untuk menyembunyikan istrinya dari kejaran TNI Sersan Badri juga pernah ditembaki pasukan TNI Yang notabene kawannya sendiri saat GAM dikepuk Saat Idul Fitri tahun 2004 TNI mengeluarkan perintah untuk menangkap hidup atau mati tiga pentolan GAM Yakni, Muzakir Manav Sofyan Dawud Dan Said Sana Sersan Badri memberikan informasi keberadaan toko penting GAM tersebut Ia memberitahu kepada induk pasukan bahwa ketiganya berada di Kot Girek Kemudian, tanggal dan jam penyerbuan ditetapkan Korps Barit Merah dipilih untuk melakukan penyerbuan di rawa-rawa Kot Girek Namun sayang, dalam penyerbuan hanya Said Adnan dan ajudannya yang berhasil disambar peluru kopasus Sersan Badri juga berhasil mengorek sumber dana utama GAM Selain itu, GAM juga merauk uang dari perusahaan besar yang beroperasi di Aceh dan warga setempat Mereka diwajibkan memberikan dana perjuangan GAM mulai dari hewan ternak, sawah, dan kebun dikenakan pajak Sampai berakhirnya pemberontakan GAM karena tsunami Aceh Penyamaran Kopasus Sersan Badri belum diketahui oleh GAM Identitas bahwa dia seorang anggota Kopasus tidak pernah terpungkar Itu tadi merupakan singkat cerita dari Sersan Badri Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan tinggalkan sejak kalian di kolom komentar Sampai jumpa